Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman mahasiswa UNPAM yang saya sayangi dengan saya Pak Iman Lubis dosen pengampus statistik di modul kalian saat ini Oke sama-sama hari ini kita akan belajar pertemuan 8 tentang pokok bahasan disibis sampling ya mohon maaf jika soundbagnya ada lagu-lagu anak kecil YouTube karena sekitar saya anak saya sedang YouTube ya pada waktu ini kita akan bicara soal samping ya kalau samping kan berarti mengambil data yang mewakili keseluruhan populasi gitu Jadi bagaimana sih caranya gitu jadi tujuan pemajaran ini adalah membentuk disimulasi sampling dan membuktikan hubungan nilai sampel dengan populasi jadi ketika diambil sampel itu ada hubungannya dengan populasi kalau enggak tidak bisa mewakili tidak bisa mewakili keseluruhan populasi itu mahasiswa juga mampu membedakan perhitungan probabilitas dalam kondisi sampingan populasi Oke itu sudah dipajari ya di pertemuan 1 secara keseluruhan tapi kalau ini kita akan lebih mendekat dengan teknik untuk skripsi oke pengantara situ sampling bidang inferensia statistik membahas generalisasi penerbangan sumber penerbangan sumpulan dan proyeksi peramalan yang melibatkan sampel atau contoh dan sangat jarang menyangkut populasi nah gitu ya makanya nanti kalian pasti belajar dimiliki dengan populasi sampel karena mewakili keseluruhan ini maksud dengan samping adalah pendataan sebagian anggota dari populasi yang diambil sebagai sampel atau contoh atau dikenal dengan penerbangan sampel contoh dari suatu populasi yang akan diteliti dalam penelitiannya adalah jika menggunakan populasi maka akan membutuhkan biaya yang sangat mahal butuh waktu lama dan panjang jika populasi akan menjadi rusak atau habis jika disensus misal populasi donat yang ingin diketahui rasanya jika semua donat dimakan dan donat tidak tersisa maka tidak ada donat yang dijual ya jadi untuk merasakan donat kita tidak perlu makan seluruh donat untuk yakin bahwa donat itu enak gitu jadi cukup ambil satu saja sebagai sampel enak enggak sih gitu ya ya sama kayak makan kue lebaran ya habis masak terus kita coba nih enak nggak kue lebarannya cukup makan satu saja ya jangan satu loyang nanti kenyang ya canda ya lanjut penerbangan sampel yang baik haruslah representatif yaitu bahwa besaran ciri sampel yang memberikan gambaran mengenai besaran ukuran populasi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerbangan sampel yang baik pertama keacakannya jadi sampel dipilih dari populasi dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama terpilih menjadi anggota ruang sampel ya jadi rata-ratanya sama mungkin probabilitas yang udah pernah kita pelajarin ya sama dua ukuran sampel banyaknya individu subjek atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel ukurannya ya teknik penarikan sampelnya sesuai dengan kondisi dan sifat sem populasi nah ada nih dua ukuran kan ada perbedaan pembacaan untuk populasi dan sampel pertama rata-rata kalau rata-rata itu dibaca MIU ya m yaitu MIU eh statistik sampel dibaca X bar selisih dua rata-rata menggunakan MIU1 dikurang MIU2 diabsolutkan ya nilai mutlak kemudian untuk selisih sampel X1 bar dikurang S2 bar proporsi untuk parameter populasi adalah V untuk sampel adalah P ya probability proporsi P dengan diatasnya ini ada garis strip selisihnya tinggal selisihnya tinggal apa tinggal eh pi kurang pi 1 kurang pi 2 absolut atau pi bar 1 dikurang pi bar 2 untuk standard deviasi menggunakan tau ya kalau untuk populasi kalau untuk sampel pakai S lebih simpel untuk variasan variasi adalah menggunakan tau kuadrat tapi untuk sampel adalah S kuadrat contoh nilai mutlak nilai negatif diabaikan misalnya tiga belas kurang tujuh satu tiga kurang tujuh adalah minus empat api dilatur menjadi empat dan ini adalah contoh untuk selisih dua rata-rata teknik pendarikan sampling teknik sampling teknik atau metode untuk pemilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota dari populasi untuk digunakan sebagai sampel secara representatif teknik sampling banyak menggunakan teori probabilitas sehingga berdasarkan dan tekniknya dibagi atas dua probability non-probability probability sampling adalah teknik sampling dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel dan orang lain semua anggota tunggal dari populasi memiliki peluang tidak nol penyakit ini melibatkan pengambilan acak sebagai populasi metode dari probability sampling sering digunakan antara lain adalah acak sederhana yaitu metode yang paling dekat dengan definisi probability pengambilan sampel ini berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi misalnya pengambilan sampel dari populasi digunakan dengan cara pemilihan berarti dengan metode ini kalau sistematis gimana caranya caranya dengan gimana ya contohnya anggota populasi yang terdiri di sekitar 10 orang semua anggota populasi diberi nomor urut 1 sampai 110 pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mengambilkan mengambil nomor ganjil atau hanya dengan nomor genap saja atau kelipatannya atau bilangan prima atau nomor lima saja 1 5 10 511 10 oke lanjut untuk stratifikasi contohnya adalah misalnya 1.500 menumpang KA execute sheet kelas bisnis dan kelas ekonomi akan diambil 150 orang sebagai sampel maka sampel acak dapat diambil adalah 50 kelas eksekutif 50 kelas bisnis dan 50 kelas ekonomi jadi ada 3 misalnya ada sampel yang mau diambil 150 ya diambil 10% misalnya kemudian karena ada kelas-kelas yang berbeda dalam sebuah kereta api ini biarlah kita ambilnya secara rata sampling rumpun contoh populasi ini dibagi ke dalam kelompok kewilahan kemudian wakil tiap-tiap lompok misalnya Jawa Tengah kemudian sampel diambil ada tiap kabupatin bisa juga batas gunung pulau ya klaster sampling sama klaster stratifikasi hampir sama ya kalau dia itu stratifikasi itu ada levelnya jenjangnya jenisnya untuk class sampling dia plastifikasinya tidak berdasarkan bilangan ordinal atau tidak berdasarkan bagus atau tidak atau planennya bagus atau tidak oke sampling bertahap menggunakan wadil stratified sampling kemudian menggunakan random sampling bertahap jadi digabungkan menjadi dua yaitu membagi kelasnya dulu setelah itu orangnya diambil berdasarkan keinginan probabilitas proporsional ukuran sampling berdasarkan sampel dibanding menggunakan sampel bahwa sampel diambil secara proporsional menggunakan multistage pertama menggunakan random sampling kedua menggunakan jumlah sampling dengan ukuran populasi jadi kalau ini penggabungan dari dua jenis sampling yang termasuk metode quote non probability misalnya sampling quota accidental proporsive sukarela voluntary sampling sampling jenuh census snowball ini penting ya untuk skripsi mengambilnya apa kalau sampling dengan kuota artinya misalnya dalam penelitian dibutuhkan 500 orang maka jika pengukuran data cukup memenuhi kuota 500 maka dipandang sudah selesai kemudian sampling kebetulan accidental sampling contoh bertemu dengan populasi pengguna jalan tol dan kita bertemunya meneliti orang-orang yang melintas hanya pada waktu tertentu kalau sampling proporsive itu kita dengan secara sengaja membuat kriteria ya yang akan mau kita uji jadi nggak harus mewakili semua populasi misalnya kalau disini adalah penelitian tentang kualitas makanan maka sampelnya adalah orang yang alih makanan sampling sukarela adalah penggunaan sampel berdasarkan kerelaan berpartisipasi misalnya tidak pendapat sampling jenuh itu dari jumlah kalau di bawah 30 makas adalah semuanya itu populasi digunakan sebagai sampel kalau snowball adalah seperti kita mulai bertanya ke satu orang kemudian merasa kelengkap bertanya ke dua orang lalu kita tanya lagi ke dua orang itu siapakah yang mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian kita jadi akhirnya menjadi snowball oke penelitian sampel acak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tanpa penggulian atau tanpa pekawalian yaitu apabila setelah didata lalu sampel tidak dikembalikan jadi berkurang jadi macam permutasi kalau dengan penggulian berarti kombinasi contoh misalnya sampel besar lebih besar dari 30 kalau kecil kurang dari 30 ya ini sudah ya distribusi sampel rata-rata terbagi atas berbagai macam besar dan kecil mu dan x bar standar standar diviasi dan to kemudian rata-rata nah kalau misalnya menggunakan sampel besar maka penggunaannya kita sudah tahu yang menggunakan mu bagaimana melihat standar errornya yang pasti adalah mu di bawah standar deviasi atau dibagi dengan akar kain untuk melihat nilai z skornya maka x bar dikurang mu x bar sama dengan to x di sini x bar ini adalah data yang teksual atau data yang ada kurangin dengan mu dibagi dengan volatilitasnya contoh saja PT Aqua perusahaan ini memproduksi 100 juta gelas air mineral kemudian dengan isi 250 meter dengan standar semuanya 15 meter maksudnya bisa 265 bisa 235 rata-rata populasi dianggap menyebar normal jika setiap hari diambil 111 Aqua sebagai sampel acak dengan pembelian hitunglah standar error atau galat bakunya peluang rata-rata sampel akan berisi kurang dari 253 militer oke gimana kan ini standar error kita tinggal dikurangkan saja ada x bar dengan mu contoh galat baku dan px lebih kecil dari 253 standarnya adalah berapakah errornya 15 standar deviasinya adalah 15 dibagi dengan akar 100 yaitu 1,5 itu error penyimpangan dari nilai rata-rata kemudian peluang rata-ratanya adalah menggunakan z-table jadi kalau misalnya kalian datanya data 30 yang disarankan jangan menggunakan t-table ya tapi pakai z-table ngebacanya karena kan itu sudah normal dan tidak perlu lagi sebenarnya di uji kenormalannya seharusnya karena kan sudah besar gambarkan kurva normal jadi misalnya peluang rata-ratanya sampelnya 153 maka 253 dikurang 250 kenapa 250 karena mu-nya adalah 250 rata-rata populasinya adalah 250 dibagi dengan volatilitasnya 1,5 sama dengan 3 dibagi 1,52 jadi gimana kah kalau 2 maka pz lebih kecil dari 2 dan 0,5 ditambah z-table kan ini kan positif karena kan ini lebih kecil berarti ini adalah yang sebelah kiri 0,5 ditambah 0,4 z-table nah ini data untuk n lebih besar dari 30 px lebih kecil dari 253 sama dengan pz lebih kecil dari 20 kita tinggal cari z-table disini cari z-table dulu sama-sama cari z-table kita lihat tadi ada z-table kita lihat ada z-score dua m dilihat 0,5 dua 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 ZT dilihat adalah nomor 2 P2 karena di atas 30 ya dilihat tadi adalah 0 2 misalnya 2 berarti adalah nilainya adalah 0,9 7 72 ya sekolah kita lihat disini 0,9 772 langsung saja ya disini kita tidak perlu lagi 0,5 kita tambah Ztable semua saja 0,9 772 disini sudah jelas sudah tidak perlu tambah lagi 0,5 karena dia langsung keseluruhan Znya beda kalau ini kan Ztable dengan nilai negatif Ztable dengan nilai positif kalau misalnya dengan nilai negatif minus 2 pasti disini adalah 0,2 0,2 0,2 0,2 tidak beda ya kita minus 2 beda ya beda minus 2 sama dengan 2 beda kalau B ini Ztable yang disini but I'll use set scroll table Cukup ya 1,9 Oke Dia langsung ini ya Jadi tidak pakai tambah 0,5 lagi Bisa tebal langsung Jadi tidak perlu dihitung lagi ya Lanjut Kemudian Jadi ya tinggal dikali saja 97,72 yang kurang dari 253 adalah 97,72 dikali 100 Artinya 97,72 botol Kalau yang tanpa kemulihan Berarti error-errornya adalah Toh dibagi akar N Akar N N jumlah populasi dikurang N Dibagi N besar kurang 1 Kita lihat ya N dikurang N besar dikurang N Dibagi N kurang 1 Diakarkan sebut dengan faktor koreksi Populasi Faktor koreksi akan menjadi penting Jika sampel berukuran N Diambil dari populasi berukuran N besar Nah ini artinya Ada perbedaan Jumlah sampel dengan populasi Kan kalau yang sama Sebut sampel jenuh Jika sampel berukuran N Diambil dari populasi berukuran N Yang sangat besar Maka FH akan mendekati 1 Hal ini Mengantar kita ke daya 3 Daya limit pusat Contoh Dari 500 mahasiswa UNPAM Rata-rata tinggi batin 165 cm Dengan standar deviasi 12 cm Diambil Standar deviasi tahu dari mana ya Dari keseluruhan data Itu kan dicari rata-ratanya dulu Kalau sini harus 165 cm Dan deviasinya adalah setiap data Yang ada di 500 mahasiswa itu Dikurangi dengan Nilai rata-ratanya Dikuadratkan Baru dijumlahkan Baru diakar Makanya 12 cm Ya itu Itu cara nyarinya ya Tapi ini kan Kalau disini Sudah langsung Sudah ada Diambil 36 orang Sebenarnya sampel ajak Jika penerikan sampel Diakuan tanpa pemulihan Maka ada tinggi mahasiswa Dia sebetulnya menyebar normal Galat daku sampel Tinggal dimasukkan saja N500 Mu ekstra 90 cm Sanda deviasi 12 N nya adalah 36 Ya gampang ya Sehingga FK nya Faktor koreksi N besar Populasi 500 Sampelnya 36 500 dibagi 1 Sambil dengan 464 Dibagi 499 Akar 092 Sambil dengan 0,964 Maka standar error nya adalah Karena ini Tanpa pemulihan Artinya Kalau sudah diambil Itu tidak dibalikin lagi Maka Poluang nya itu Tidak Standar error nya Tidak 100% Dari perhitungan Standar error Jadi harus dikali Dengan Faktor koreksi Jadi 12 Sebagai Standar deviasi Atau Ini kan Di atas 30 Berarti pakai To Dibagi dengan Akar 36 36 adalah N nya Sample Berarti 12 Dibagi dengan 6 2 2 dikali 0,964 Adalah 1,928 Peluang rata-ratanya Gimana Berarti 160 Jika tinggi badan Kurang dari 160 Berarti 160 Dikurang 165 Dibagi dengan Nilai rata-ratanya Nilai Toe x nya Sama dengan Minus Minus 5 Dibagi 1,928 Sama dengan Minus 2,59 Apakah Fz nya Minus 2,59 Kita lihat Minus 2,59 Berarti Aduh Ini plus Ini Minus 2,59 Minus 2,59 Adalah 0,0048 Minus 0,048 Minus 2,59 Adalah Minus 0,048 Jadi langsung Ini ya Gak dikurang-kurangi Lagi ya Jatable Kalau jatable Yang saya punya Ini Langsung 0,048 Gak perlu lagi Dikurang Atau ditambah Jadi Pengadratanya Adalah 0,048 Lalu Berapakah Jumlah Orangnya Tinggal dikali 500 Seperti Duang rata-rata Sample Akanamika Rata tinggi Adalah 160 Adalah 4,8% Dari 500 Berarti Kalau 5% Dari 500 Aja Kita kali Aja Ya 24 Yang tingginya Yang tingginya Kurang dari 160 cm Jadi Langsung Gak pakai Minus 0,5 Dikurang Z Gak perlu Ya Kalau Z Sudah Macem-macem Tapi Yang Cepal Yang Saya Ini Adalah Kalau minus Berarti Areanya Di bawah 50% Kalau plus Dia Di atas 50% Oke Lanjut Ya Begitu Juga Untuk Dari Tengah Tersebut Sepal Berukuran N Dan X Diambil Dari Populasi N Berukuran Besar Tersebut Sembarang Simpangan Berakunya Adalah Rata Rata Nah Kalau Dari Tengah Ini Adalah Menggunakan Penaikan Sample Dari Populasi Besar Distribusi Di Persoalkan Hanya Di Populasi Dianggap Besar Jika Ukuran Sample Kurang Dari 5% Ukuran Populasi Jadi N N Harus 5% Contoh PT Aqua Memproduksi Sama 100 Juta Gelas Air Dengan Isi 150 Millis Sandar Deviasi 15 Rata Ratanya Adalah Menyebar Normal Sandar Error Adalah Bukti Populasi Sangat Besar Berarti 25 Dibagi Dengan 100 Juta Berarti Populasinya Sangat Besar Dengan Dari 3 Maka N 100 Juta Mu X 250 Sandar Diviasi 5 N 6 Dengan 25 Maka Sandar Error Nya Tinggal 15 Dibagi 25 3 Rata Rata Nya Adalah 255 Millis Adalah 255 Dikurang 250 Dibagi 3 255 Adalah Kalau X Bar Lebih Besar Dari 2 55 Oke Maka 5 Dibagi 3 1 67 Mari Kita Cari 1 67 1 67 Adalah Adalah 67 0,9525 Ini Meskipus Plus 1,7 0,9525 0, Karena Lebih Besar Daripada 1,67 31 Dikurang 0,925 Beda Ya Perhitungannya Karena Kita Table Yang Berbeda Table Ini Adalah Table Untuk Penggunaan Langsung Z Table Keseluruhan Tanpa Dibagi Dua Ada Yang Dibagi Dua Ada Yang Satu Arah Ada Yang Dibagi Dua Tenggali 1,95 1,9525 Tinggal Dikali 1 Dikurang 0,9525 5,9525 Ini adalah 0,470 0,475 Betul ya Sama ya Tidak perlu lagi Dikurang Kurangin ya Karena kan Saya Ambil Table Yang Satu Arah Atau Tidak Membagi Dua Jadi Pukul Matanya Adalah 4,75 Dikali 100 Juta Kenapa Kok Pak Ini Tidak Pakai Yang Faktor Koreksi Padahal Ini Karena Disini Tidak Ada Mencari Apa Pemulihan Tidak Pemulihan Tidak Perlu Menggunakan Faktor Koreksi Lagi Langsung Saja 4,8 4,75 Dikali Dengan Di 100 Juta Ya Berapa Sih Produk Ini Sama Dengan 4,750,000 Produksi Sama Sama Dihitung Lagi Ya Hanya 4,750,000 Itu Oke Terima kasih Banyak Sudah Mengerjakan Berarti Kalau yang Nomor Satu Dengan Pemulihan Berarti Kita Kita Lihat Mengerung Pemulihan Di Atas Rombusnya Adalah Menggunakan Tidak Menggunakan Faktor Koreksi Kalau Tanpa Pemulihan Dia Menggunakan Faktor Koreksi Berarti Kalian Nomor Satu Tidak Menggunakan Faktor Koreksi Nomor Satu Tidak Menggunakan Faktor Koreksi Nomor Dua Menggunakan Faktor Koreksi Oke Baik Terima kasih Selamat Mengerjakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh